Intro Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel Biancraft Di video kali ini, kita akan DIY alas piring bahan gabus yang bisa dibeli di Ikea Menjadi hiasan dinding untuk dekor kamar kamu Penasaran cara buatnya? Yuk kita tonton! DIY pertama Yang diperlukan Siapkan bahan utamanya seperti ini Dan mulai dengan membuat pola lingkaran dengan pulpen Sisakan tepi sekitar 3 cm Seperti ini ya Dan dicat menggunakan cat akrilik warna merah Tunggu kering dulu Lalu mulai dengan warna hijau muda Di pinggiran warna merahnya ya Dan warna hijau tua di bagian tepi Di bagian sisinya juga dicat hijau tua ya Bila sudah kering, mulai deh memberi aksen biji dengan warna hitam seperti ini Nah gambar semaknya sudah terlihat kan? Oh iya, tempelkan juga tali kur dengan lem tembak di belakangnya ya Dan jadi deh! Kamu bisa menempelkan lemak puting kamu ataupun foto kamu Karena warnanya lucu seperti ini bisa membuat kamar kamu menjadi lebih menarik DIY kedua yang diperlukan Siapkan bahan utamanya Dan disini kita ingin membuat pola garis-garis dengan selotip Diberi jarak seperti ini ya Bila sudah, dilekatkan lagi ya Supaya lebih menempel agar tidak bocor saat diwarnai Lalu diwarnai dengan cat akrilik warna kuning Diwarnai sampai merata ya Tunggu hingga kering sekitar 20 menit Bila sudah kering, lepas selotip secara perlahan ya Jadinya seperti ini Lalu siapkan kain perca dan mulai mengatur posisinya Sebelum dilekatkan, digunting dulu ya Sisakan sekitar 3 cm Dan mulai melekatkannya dengan lem tembak Lalu gunting sisa kain yang berlebih ini Oh iya, bila kain kamu tipis seperti ini Kamu bisa melapiskannya lagi Dilakukannya sama seperti yang tadi Hasil jadinya seperti ini Nah bila sudah semua Kita mulai menempelkan tali kur di sisi belakangnya dengan lem tembak Dan jadi deh Kamu bisa menaruh benda-benda kecil di bagian sakunya Dan tetap bisa menempelkan memo poting kamu Ataupun foto kamu DIY ketiga Yang diperlukan Untuk yang ini kita gunakan cat akrilik warna hitam Untuk dicat di sisi ini ya Dicat sampai merata Bila sudah, tunggu hingga kering Bila sudah kering, warnai sisi samping ini dengan warna kuning Secara perlahan ya, supaya tidak berantakan Nah sekarang kita bikin untuk ornamen pakunya Di sini kita pakai manik-manik huruf seperti ini Tapi kita gunting dulu bagian atasnya Lakukan ke semua hurufnya Dan siapkan juga besi paku seperti ini Tapi dibuat kecil dengan menggunakan tang ya Bila sudah, kita mulai melekatkan paku tadi Dan manik-manik dengan lem tembak Gunakan sedikit saja ya Dan mulai melekatkan paku dan memutar-mutarkannya Supaya lemnya lebih melekat Untuk huruf U Yang tengahnya kosong Kamu bisa membuat bidang dulus di sini Dan tunggu kering Bila sudah kering Baru melemkannya lagi dengan paku Lakukan hal yang sama pada semua hurufnya Lalu untuk paku pompom Kamu bisa menggunakan paku payung Dan mulai melekatkan pompomnya dengan lem tembak Gampang kan? Bila sudah semua Kita bisa menghiasnya digabus tadi Dengan membuat kot atau yang lainnya Tinggal ditacapkan seperti ini Lalu bisa menghiasnya dengan pompom tadi Sekarang kita mulai membuat bingkainya Untuk menempelkannya ke dinding Bisa menggunakan lem tembak Gunakan pensil untuk membuat pola bingkainya Di sini dimulai dengan membuat garis-garis dasarnya ya Oh iya Jangan lupa memberi garis tepi di bagian dalam Bila sudah Mulai mewarnainya dengan cat akrilik warna kuning Dicat pada bagian polanya Gunakan kuas lancip supaya lebih mudah Bila sudah biarkan kering dulu Lalu mulai memberi penegasan dengan spidol hitam Di bagian-bagian detail bingkainya Dan jadi deh Dengan hiasan ini Kamu bisa berkreasi dan bisa mengubah quote Sesuai keinginan kamu Makasih ya Udah nonton video DIY dari Biancraft Jangan lupa like, subscribe Dan komen video apa lagi mau kita buat Bye